Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Di dalam Al-Quran ada satu kisah yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri Kisah itu adalah tentang seorang hamba yang Allah memberinya rahmat dari sisinya dan mengajarinya ilmu Kisah itu terdapat di dalam surat Al-Kahfi yang ayat-ayatnya dimulai dengan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Quran surat Al-Kahfi ayat 60 Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Di dalam ayat itu ada sebuah kalimat samar yang menunjukkan Bahwa Nabi Musa alaihissalam telah bertekad untuk meneruskan perjalanannya Meskipun perjalanan itu akan memakan waktu yang sangat lama Hingga beliau sampai pada sebuah tempat yang disebut dengan Majma'al Bahroin Majma'al Bahroin artinya sebuah tempat di mana dua buah lautan bertemu Di tempat itu ada sebuah perjanjian penting yang sudah dinanti-nanti oleh Nabi Musa alaihissalam Kita dapat merenungkan betapa tempat itu sangat misterius dan samar Betapa banyaknya pertemuan dua buah lautan di bumi ini Para musafir telah merasakan letih dan lelah dalam waktu yang sangat lama Demi mengetahui hakikat tempat ini Ada yang mengatakan tempat itu adalah laut Persia dan Romawi Ada yang mengatakan tempat itu adalah laut Jordania atau Khulzum Ada yang mengatakan tempat itu berada di Tanja Ada yang berpendapat tempat itu terletak di Afrika Ada yang mengatakan tempat itu adalah laut Andalus Akan tetapi orang-orang tidak dapat membuktikan Tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat dari tempat-tempat itu Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Seandainya saja tempat itu harus disebutkan niscayah Allah akan menyebutkannya Akan tetapi Al-Quran sengaja menyembunyikan tempat itu Sebagaimana Al-Quran tidak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama orang yang terdapat di dalam kisah itu Mengapa demikian? Karena di dalam kisah itu ada hikmah yang tinggi yang kita tidak mengetahuinya Kisah itu berhubungan dengan suatu ilmu yang tidak manusia miliki Karena biasanya ilmu yang manusia kuasai berkaitan dengan sebab-sebab tertentu Kisah itu juga tidak berkaitan dengan ilmu para nabi Karena biasanya ilmu para nabi berdasarkan dengan wahyu Kita sekarang berhadapan dengan suatu ilmu dari suatu hakikat yang samar Ilmu yang berkaitan dengan takdir yang sangat tinggi Ilmu yang dipenuhi dengan rangkaian tabir yang sangat tebal Saudara-saudaraku demikianlah kisah itu terjadi tanpa memberitahu manusia Kapan terjadinya dan di mana tempat itu terjadi Al-Quran sengaja menyembunyikan hal itu Bahkan Al-Quran sengaja menyembunyikan siapa pahlawan dari kisah itu Allah mengisyaratkan pahlawan itu dalam firmannya Seorang hamba di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Saudara-saudaraku Al-Quranul Karim tidak menyebutkan siapa nama hamba yang dimaksud Yaitu seorang hamba yang dicari oleh Nabi Musa alaihis salam Agar ia dapat belajar darinya Nabi Musa adalah seorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Ia adalah salah seorang ulul azmi dari para rasul Beliau adalah pemilik mujizat tongkat dan tangannya yang bercahaya Dan seorang Nabi yang taurat diturunkan kepadanya tanpa perantara Namun dalam kisah ini beliau menjadi seorang pencari ilmu yang sederhana Yang harus belajar kepada gurunya Dan menahan penderitaan di tengah-tengah belajarnya itu Lalu siapakah gurunya atau siapakah pengajarnya Pengajarnya adalah seorang hamba yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran Meskipun di dalam hadis yang suci disebutkan bahwa ia adalah Khidir alaihis salam Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Nabi Musa alaihis salam belajar dan berjalan bersama hamba yang menerima ilmunya langsung dari Allah Tanpa melalui sebab-sebab penerimaan ilmu yang biasa dilakukan oleh manusia Pada awal mulanya Nabi Khidir menolak ditemani oleh Nabi Musa Nabi Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya Nabi Musa kemudian merayunya Ia terus memohon supaya diangkat menjadi murid oleh Nabi Khidir alaihis salam Pada akhirnya Nabi Khidir mau ditemani oleh Nabi Musa Asalkan dipenuhi beberapa syarat Hendaklah Musa tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir Sehingga nanti Khidir menceritakan kepadanya Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Nabi Khidir merupakan simbol ketenangan dan diam Ia tidak berbicara Gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan di dalam diri Nabi Musa Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir Jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Nabi Musa Sebagian dari tindakan Nabi Khidir yang lain dianggap Nabi Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun Dan tindakan yang lain justru membuat Nabi Musa bingung dan membuatnya menentang Nabi Khidir Meskipun Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi Meskipun Nabi Musa kedudukannya luar biasa Namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan bingung melihat perilaku seorang hamba Yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah SWT Ilmu Nabi Musa yang berlandaskan syariat menjadi bingung ketika menghadapi ilmu hamba yang berlandaskan hakikat Syariat merupakan bagian dari hakikat Terkadang hakikat menjadi hal yang samar-samar Awan tebal yang menyelimuti kisah ini dalam Al-Quran telah menumbuhkan hujan lebat Yang darinya masyab-masyab sufi di dalam Islam menjadi segar dan tumbuh Bahkan terdapat keyakinan yang menyatakan Adanya hamba-hamba Allah yang bukan termasuk Nabi dan bukan termasuk syuhada Akan tetapi para Nabi dan para syuhada cemburu dengan ilmu mereka Keyakinan yang demikian itu timbul karena pengaruh kisah ini Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan Nabi Khidir Sebagian mereka mengatakan bahwa Khidir merupakan wali dari wali-wali Allah Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah seorang Nabi Terdapat banyak sekali cerita bohong berkaitan dengan kehidupan Khidir dan bagaimana keadaannya Ada yang mengatakan bahwa ia akan hidup sampai hari kiamat Dalam video ini kita akan membahas bagaimana kewalian dan kenabian Nabi Khidir Tentu termasuk problem yang sangat rumit atau membingungkan Kita akan menyampaikan kisahnya dari awal sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran Pembicaraan Nabi Musa sangat komprehensif dan sangat tepat Setelah beliau menyampaikan pembicaraannya, salah seorang Bani Israel bertanya dan memucinya Wahai Nabi Musa, apakah di muka bumi ini ada seseorang yang lebih alim darimu? Dengan nada emosi Nabi Musa menjawab Tidak ada Allah SWT tidak setuju dengan jawaban Nabi Musa Lalu Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmunya? Nabi Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan Jibril kemudian berkata kepadanya Sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang berada di Majma'al Bahroin Ia lebih alim daripada kamu Jiwa Nabi Musa yang mulia rindu untuk menambahkan ilmu Lalu timbulah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim itu Nabi Musa bertanya bagaimana ia dapat menemui orang alim itu Kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di dalam keranjang Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan Maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim Akhirnya Nabi Musa pergi untuk mencari ilmu Beliau ditemani oleh seorang pembantunya yang masih muda Pembantu itu membawa ikan di dalam keranjangnya Kemudian mereka berdua pergi untuk mencari hamba yang alim dan saleh Tempat yang mereka cari adalah tempat yang sangat samar Tempat yang misterius dan masalah ini Berkaitan dengan hidupnya ikan di keranjang Dan kemudian ikan itu akan melompat ke laut Namun Nabi Musa berkeinginan kuat untuk menemukan hamba yang alim itu Walaupun beliau harus berjalan sangat jauh dan menempuh waktu yang sangat lama Nabi Musa berkata kepada pembantunya Aku tidak memberimu tugas apapun Kecuali engkau memberitahuku Dimana ikan itu akan berpisah denganmu Pemuda atau pembantunya itu berkata Sungguh engkau hanya memberi aku tugas yang tidak terlalu berat Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kedua orang itu terus berjalan Akhirnya mereka sampai di suatu batu di sisi sebuah laut Nabi Musa sudah tidak kuat lagi menahan rasa kantuk Sedangkan pembantunya masih begadang Angin bergerak ke tepi lautan Sehingga ikan itu bergerak dan hidup Lalu melompat ke laut Melompatnya ikan itu ke laut sebagai tanda yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa Tentang tempat pertemuannya dengan seseorang yang bijaksana Yang mana Nabi Musa datang untuk belajar kepadanya Nabi Musa bangkit dari tidurnya Dan ia tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut Sedangkan pembantunya lupa untuk menceritakan peristiwa yang terjadi Lalu Nabi Musa pertama pemuda itu melanjutkan perjalanan Dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawa mereka Kemudian Nabi Musa ingat pada makanannya Dan ia telah merasakan keletihan yang sangat Nabi Musa berkata kepada pembantunya Keluarkanlah makanannya Kita sudah sangat letih karena perjalanan ini Tiba-tiba saja pembantunya itu ingat tentang apa yang terjadi Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan Ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa Ia meminta maaf kepada Nabi Musa karena lupa bercerita tentang itu Setan telah membuatnya lupa Keanehan apapun yang menyertai peristiwa itu Yang jelas ikan itu benar-benar berjalan dan bergerak di lautan Dengan suatu cara yang sangat mengatumkan Nabi Musa merasa gembira mendengar ikan itu hidup dan kembali ke lautan Dan ia berkata demikianlah yang kita inginkan Itulah yang kita inginkan dari perjalanan ini Melompatnya ikan itu ke lautan adalah sebuah tanda Bahwa tempat itulah mereka akan bertemu dengan seorang laki-laki yang alim Nabi Musa dan pembantunya kemudian kembali Mereka menelusuri tempat yang telah dilaluinya Sampai ke tempat yang di situ Ikan yang dibawanya bergerak dan menuju ke lautan Akhirnya sampailah Nabi Musa di tempat di mana ikan itu melompat Mereka berdua sampai di batu di mana keduanya tidur di dekat situ Lalu ikan yang mereka bawa keluar menuju laut Di sanalah mereka mendapatkan seorang laki-laki Kita tidak diberitahu siapa namanya Bagaimana bentuknya, bagaimana bajunya Kita pun tidak mengetahui berapa usianya Yang kita ketahui hanyalah gambaran yang dijelaskan oleh Al-Quran Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Inilah aspek yang penting di dalam kisah itu Kisah itu terfokus pada sesuatu yang ada di dalam jiwa Bukan tertuju pada hal-hal yang bersifat fisik ataupun lahirnya Imam Bukhari mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya Menemukan Nabi Khidir di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan Ketika Nabi Musa melihatnya, ia menyampaikan salam kepadanya Khidir kemudian berkata Apakah di bumimu ada salam? Siapakah kamu? Musa kemudian menjawab Aku adalah Musa Khidir kemudian berkata Bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Bagaimana salam wahai Nabi dari Bani Israel? Musa kemudian berkata Dari mana kamu mengenal saya? Khidir kemudian menjawab Sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku Adalah juga yang memberitahu aku siapa kamu Lalu apa yang engkau inginkan wahai Musa? Musa kemudian berkata dengan penuh kelembutan dan kesopanan Apakah aku dapat mengikutimu Agar engkau dapat mengajariku tentang sesuatu yang Allah hajarkan kepadamu? Khidir kemudian berkata Tidakkah cukup di tanganmu Taurat Dan bukankah engkau telah mendapatkan wahyu dari Allah? Sungguh wahai Musa Jika engkau ingin mengikutiku Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kita ingin memperhatikan sejenak Perbedaan yang mendasar Antara pertanyaan Musa Yang penuh dengan kesopanan dan kelembutan Dan jawaban khidir yang tegas Dimana ia memberitahu Musa Bahwa ilmunya Tidak harus diketahui oleh Musa Sebagaimana ilmu Musa Tidak harus diketahui oleh Khidir Para alih tafsir mengemukakan Bahwa Khidir berkata kepada Musa Ilmuku tidak akan engkau ketahui Dan engkau tidak akan mampu sabar Untuk menanggung derita Di dalam memperoleh ilmu itu Wahai Musa Ilmu-ilmu dan aspek lahiriah Yang telah engkau kuasai Tidak dapat menjadi landasan dan ukuran Untuk menilai ilmuku Barangkali engkau akan melihat Dalam tindakan-tindakanku Yang tidak engkau pahami Sebab-sebabnya Oleh karena itu Wahai Musa Engkau tidak akan mampu bersabar Ketika ingin mendapatkan ilmuku Musa mendapatkan suatu pertanyaan Yang tegas dari Nabi Khidir Namun beliau kembali mengharapkannya Untuk mengizinkannya Mengikutinya Untuk belajar sesuatu darinya Nabi Musa berkata kepada Khidir Bahwa ia akan bersabar Dan tidak akan menentangnya sedikitpun Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Perhatikanlah Bagaimana Nabi Musa Beliau adalah seorang Nabi Yang dapat berdialog dengan Allah SWT Akan tetapi Ia merendah di hadapan hamba ini Dan ia menegaskan Bahwa ia tidak akan menentang perintahnya Hamba Allah yang namanya Tidak disebutkan di dalam Al-Quran Menyatakan Bahwa di sana terdapat syarat Yang harus dipenuhi Musa Jika ia bersikeras ingin menyertainya Dan belajar darinya Nabi Musa bertanya tentang syariat ini Lalu hamba yang salah ini menentukan Agar Musa tidak bertanya sesuatu pun Sehingga pada suatu saat nanti Ia akan mengetahuinya Atau hamba yang salah itu Akan memberitahunya Nabi Musa kemudian sepakat atas syarat itu Dan kemudian mereka pergi Nabi Musa A.S. pergi bersama Khidir Mereka berjalan di tepi lautan Kemudian terdapat sebuah perahu yang berlayar Lalu mereka berbicara kepada orang-orang Yang ada di atas perahu itu Supaya mereka mau mengangkut mereka Para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir Lalu mereka pun membawanya beserta Musa Mereka tidak meminta upah sedikit pun Kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Khidir Akan tetapi Nabi Musa dibuat terkejut Ketika perahu itu berlabuh Dan ditinggalkan oleh para pemiliknya Nabi Khidir ternyata melobangi perahu itu Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu Lalu ia melemparkan papan itu ke laut Sehingga papan-papan itu dibawa ombak Ketempat yang sangat jauh Nabi Musa menyertai Khidir Ia melihat tindakannya Dan kemudian ia berpikir Musa berkata kepada dirinya sendiri Apa yang aku lakukan disini Mengapa aku berada di tempat ini Dan menemani laki-laki ini Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel Dan membacakan kitab Allah Sehingga mereka taat kepadaku Sungguh para pemilik perahu ini Telah mengangkut kami Tanpa meminta upah sedikitpun Mereka pun telah memuliakan kami Tetapi guruku ini justru merusak perahu itu Dan melobanginya Tindakan Khidir di mata Musa adalah tindakan yang tercela Tindakan yang salah Sebuah kejahatan Kemudian bangkitlah emosi Musa Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya Dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya Tentang syarat yang sudah disepakatinya Agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi Nabi Musa berkata Apakah engkau melobanginya Agar para penumpangnya tenggelam Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela Mendengar pertanyaan lugas dari Musa Hamba Allah itu kemudian menoleh kepadanya Dan menunjukkan Bahwa usaha Musa untuk belajar darinya Menjadi sia-sia Karena Musa tidak mampu bersabar Nabi Musa kemudian meminta maaf kepada Khidir Karena ia lupa dan mengharap kepadanya Agar tidak menghukumnya Kemudian mereka berjalan Melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain Oleh anak-anak kecil Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain Salah seorang dari mereka tampak bersandar di suatu pohon Rasa kantuk telah menguasainya Tiba-tiba Nabi Musa dibuat terkejut ketika melihat Hamba Allah ini membunuh anak kecil itu Nabi Musa dengan lantang bertanya kepadanya Tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya Yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa Hamba Allah itu kemudian mengingatkan Musa Bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya Musa kemudian meminta maaf kepadanya Karena lagi-lagi ia lupa Musa berjanji tidak akan bertanya lagi Musa berkata Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu Mereka pun kemudian pergi meneruskan perjalanannya Mereka memasuki suatu desa yang sangat pelit Sangat bakhil Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua berada di desa itu Dan mengapa mereka bermalam di desa itu Makanan yang mereka bawa sudah habis Lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu Tetapi penduduk desa itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka Kemudian waktu sore tiba Kedua orang itu ingin beristirahat di sebuah dinding yang hampir roboh Musa dibuat terkejut ketika melihat Hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti dinding baru Musa keheranan melihat itu Apalagi gurunya itu tidak meminta upah sepeserpun dari hasil membangun bangunan itu Musa kemudian berkata seandainya engkau mau engkau bisa mendapatkan upah atas pembangunan tembok itu Mendengar perkataan Musa Hamba Allah itu kemudian berkata kepadanya Ini adalah perpisahan antara dirimu dan diriku Hamba Allah itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak diucapkan Tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan Dan ia mengingatkan bahwa pertanyaan yang ketiga adalah akhir dari pertemuan mereka Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kemudian hamba Allah itu menceritakan kepada Musa Ia membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Musa Setiap tindakan yang hamba saleh itu lakukan bukanlah hasil dari rekayasanya sendiri Atau dari inisiatifnya sendiri Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi Dimana kehendak yang tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi Tindakan-tindakan yang secara lahir tampaknya keras Namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang Allah Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah Hal inilah yang tidak diketahui oleh ilmu Musa Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas Tetapi ilmunya tidak sebanding dengan ilmu hamba itu Ilmu Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu Sedangkan hamba Allah itu hanya memperoleh ilmu dari Allah sangat sedikit Sebesar air yang terdapat dalam paruh burung yang mengambil air dari lautan Hamba yang saleh itu kemudian mengungkapkan dua rahasia kepada Musa Ia memberitahunya bahwa ilmunya ilmu yang dimiliki oleh Musa sangat terbatas Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak sekali musibah yang terjadi di dunia ini Justru dibalik musibah itu terdapat rahmat yang besar dari Allah Pemilik perahu itu tentu saja akan menganggap bahwa perahu yang berlubang itu merupakan musibah bagi mereka Akan tetapi sebenarnya dibalik perahu yang berlubang itu terdapat hikmah dan kenikmatan Apakah kenikmatannya bahwa ternyata di pulau yang mereka tuju itu tengah terjadi peperangan Raja yang memimpin memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang ada Lalu raja itu membiarkan perahu-perahu yang rusak Dengan demikian perahu yang sudah ditumpangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa Kemudian dirusak oleh Nabi Khidir selamat dari perampasan kerajaan Dengan demikian sumber rejeki keluarga-keluarga para nelayan itu tetap terjaga Dan mereka tidak akan mati kelaparan Lalu bagaimana dengan anak kecil yang dibunuh oleh Khidir? Tentu saja orang tuanya sangat bersedih Dan orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu merupakan sebuah musibah Akan tetapi kematiannya justru merupakan rahmat yang besar bagi mereka Karena Allah akan memberi mereka ganti seorang anak yang baik Yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua Ternyata Nabi Khidir sudah diberi ilham oleh Allah bahwa orang tua anak kecil itu adalah orang-orang yang soleh Dan jika anak kecil itu tetap dibiarkan hidup sampai tua Maka ia akan hidup dalam kekufuran dan kekafiran Serta ia akan membawa orang tuanya kepada kekufuran dan kekafiran Ia akan menzalimi orang tuanya Karena itu Allah menghilami kepada Nabi Khidir untuk menghabisi anak kecil itu Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa suatu bencana Dan sebaliknya suatu bencana terkadang membawa nikmat Banyak hal yang lahirnya baik Ternyata justru dibalik itu terdapat keburukan Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Mula-mula Nabi Allah Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah itu Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya Dan rahmat Allah yang sangat besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi Kemudian Nabi Musa AS kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali kepada Bani Israel Sekarang Nabi Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa Nabi Musa telah belajar dari mereka dua hal Yang pertama ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat Karena disana terdapat ilmu hakikat Dan ia tidak mempersoalkan musibah yang dialami oleh manusia Karena dibalik itu terdapat rahmat Allah yang tersembunyi Yang berupa kelembutan Allah dan kasih sayang Allah Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa dari hamba soleh ini Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru Dimana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para Nabi Kita berhadapan dengan lautan hakikat dihadapan ilmu takdir yang tertinggi Ilmu yang tidak dapat dijangkau dengan akal sehat manusia biasa Atau dapat dicerna dengan logika biasa Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui Atau yang biasa terjadi di atas bumi Dan ia pun bukan ilmu para Nabi yang Allah mewahyukan kepada mereka Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru Lalu siapakah pemilik ilmu itu? Apakah ia seorang wali? Ataukah ia seorang Nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah ini adalah seorang wali dari walinya Allah Allah telah memberinya sebagian ilmu laduni kepadanya Ilmu yang datang tanpa sebab-sebab tertentu Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang Nabi Seandainya ia seorang wali dan bukan seorang Nabi Maka Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian sopannya Dan ia tidak akan menjawab kepada Musa dengan jawaban yang sedemikian tegasnya Bila ia bukan seorang Nabi Maka berarti ia tidak maksum Sehingga Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seseorang wali yang tidak maksum Dan Musa bisa saja menghukumnya Nabi Khidir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu melalui wahyu dari Allah Dan juga perintahnya Ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya Dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya Sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa Dengan hanya berdasarkan kepada keyakinannya dan hatinya Bisa jadi apa yang terlintas dalam dirinya Di dalam hatinya tidak selalu maksum Karena terkadang ia membuat sebuah kesalahan Jadi keberanian Khidir untuk membunuh anak kecil itu Sebagai bukti bahwa Khidir adalah seorang Nabi Di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 Khidir berkata Bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri Yakni apa yang dilakukan Khidir bukanlah dorongan dirinya sendiri Namun itu merupakan perintah dari Allah SWT dan wahyu darinya Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Salah satu pernyataan Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh Sufi adalah perkataan Wahab bin Munabbi Khidir berkata Wahai Musa Manusia akan disiksa di dunia sesuai dengan kadar kecintaan mereka atau kecenderungan mereka terhadap dunia Bishir bin Haris Al-Hafi berkata Musa berkata kepada Khidir Wahai Khidir berilah aku nasihat Khidir kemudian menjawab Mudah-mudahan Allah memudahkan kamu untuk taat kepadanya Para ulama dan para ahli zuhud berselisih pendapat tentang Khidir Dan setiap mereka mengklaim kebenaran pendapatnya Perbedaan pendapat ini berujung pangkal kepada anggapan para ulama Bahwa mereka adalah sebagai pewaris para nabi Sedangkan kaum Sufi menganggap diri mereka adalah ahli hakikat Yang mana salah satu tokoh terkemuka dari ahli hakikat adalah Nabi Khidir AS Kami sendiri cenderung untuk menganggap bahwa Khidir adalah seorang nabi Karena beliau menerima ilmu laduni Yang jelas kita tidak mendapati nas yang jelas dalam konteks Al-Quran Yang menunjukkan kenabian Khidir Dan kita juga tidak menemukan nas yang gamblang Yang dapat kita jadikan sandaran untuk menganggapnya sebagai seorang wali Yang diberi oleh Allah sebagian ilmu laduni Barangkali kesamaran seputar pribadi yang mulia ini Memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah itu Mendapatkan tujuan utama dari inti cerita Hendaklah kita berada di patas yang benar Dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabian atau kewaliannya Yang jelas ketika kami memasukkannya dalam jajaran para nabi Karena ia adalah seorang guru dari Musa Dan seorang ustaz baginya untuk beberapa waktu Wallahu a'lam bisawab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.